Terima kasih 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 Balik lagi di Sika Bersama Gak usah ya Akhirnya ketemu lagi nih bro Udah 2 minggu gak ketemu ya Kan gue gak diundang Nah kita membahas apa nih Gak diundang maka dateng Nah bro Kita mau bahas nih salah satu Family Seeker nih Yang ngasih ide ya Ayo dong Tolong dibahas Seseorang ini Di video apa waktu itu ya Video Oh iya Jadi ada 1 komen Ini ngebuktiin bahwa kita tuh sebagai Seeker ngebacain komen-komen Iya dong Yang membangun kritik saran yang kita baca Nah ada 1 komen yang buat kita tertarik Untuk membahas ini Sebelumnya kita terima kasih juga ya Terima kasih Memberikan kita ide untuk membahas tentang 1 toko ini Siapa yang ngasih komennya Sania Agataho Tapi kok jarang komen lagi sarangnya Udah gak nonton Tapi dia komen sekali Di komen ya Sania Agataho Nah yang kita membahas siapa nih Jadi ada seseorang nih bro Keturunan Chinese Di jaman dulu nih Jaman dulu Di Batavia Ya jaman Batavia berarti jaman Belanda Jaman Belanda Batavia tuh sekarang jadi Jakarta Jakarta Nah dia tuh Orang Onglomerat bro Atau disebut Sekarang mah Crazy Reads gitu ya Nah dia tuh orang kayak Jaman dulu yang Booming lah Di masanya lah Sampai saya lihat di berita-berita online pun Ada ya Dibahas Jadi legend lah ini Berarti saking terkenalnya Sampai dibahas ya Dibahas Sekarang kita bahas nih ya Dibahas Orang ini tuh yang gilanya Udah banyak duit Kelakuannya juga gila Ngerti gak? Jadi waktu itu ada kejadian tuh Sampai Bayangin bro Dia kalo sam Boker Bentar gue bayangin dulu Aduh Bokernya gak enak gue bayangin Ya boker di jaman Yang dulu kan jaman Lalu sekarang udah ada toilet Ya dulu di jaman dia boker Itu orang ngikutin dia bro Dia boker Orang mana ngikutin? Orang gak kenal ya Bukan keluarga atau siapa Ngikutin Ngikutin Nontonin dia boker Banyak lagi ratusan orang Ratusan orang? Kenapa? Gak kenapa tuh Nah Yang gilanya apa? Dia cebok pake uang bro Cebok pake uang Pake uang Kalo uang lo gak masuk Masuk tuh enak Masuk tuh enak Lagi lagi kena cender Langsung cender lagi ya Tonton dong Jadi ini pake uang kertas Uang kertas Emang gak kotor gitu Uang kertasnya kan banyak juman kali ya Iya Tapi direbutin ya uang Oh iya sih Gila gak mungkin sekali cebok Ya sejuta dia cebokin gitu kan Mungkin kalo sekarang maksudnya Kita ilustrasinya pake 100 ribu gitu ya Iya Dia cebokin Buang Sampai orang tuh rebutan Sampai ribut gitu Buang ada tokainya di rebut Itu bayangin lah orang itu tokainya di bukanya Sebener gak? Rebutan tokai Udah diambil Dicium Dicium Uang gitu Ya mungkin Dulu pernah Kalo jaman dulu ikutin gak bro? Ya kalo sayangnya Ong Lom Raci enggak lah Iya iya Tapi kalo hidupnya susah juga kebutuhan lah bro Kebutuhan ya Bisa beli apa mungkin jaman dulu Iya sih bener juga Tapi kayak gimana ya Kayak orang gila sih bener ya Nah Udah 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 nih kita Ada yang lanjutnya tuh dia playboy Oke Dia playboy Semua cewek disikat bro Semua cewek disikat? Nah baik enggak Pokoknya di deketin Digebetin Pacar orang Digebetin Ya semua Istri orang Nenek-nenek Sikat juga Gitu Jadi kelakokannya memang gak bener Dia juga banyak kayak mafia Jadi ya bro Pakitangan Oh Jadi dia banyak mafia ya Orang Ya mungkin orang kaya nih jaman dulu Jaman dulu mungkin sebutnya centeng kali ya Centeng Nah Siapakah dia? Oytambah Sia Oytambah Sia Oytambah Sia Ikuti terus video kami ya Siapa itu Oytambah Sia? Nah bro Namanya tuh sebenernya mungkin bukan Oytambah Sia Mungkin Uy kali ya Uy Uytambah Sia Uytambah Sia Sia tuh Sia kamu Hahaha Siamane Uytambah Sia Nah jadi siapa bro Uytambah Sia Nah dia tuh hidup di sekitar tahun 1800an Tepatnya 1827 sampai 1856 Wah berarti umurnya pendek ya Pendek Nah itu ada kisahnya Kita ada kisahnya Kenapa umurnya pendek ya Ikutin terus Kita bahas dulu Nah Bapaknya tuh Namanya siapa? Uy Tailu Hahaha Nama bapaknya tuh Uy Tailu 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 ya Mungkin karena nama kali ya Jadi anaknya suka bagi-bagi Tailu Bukan bagi-bagi Tailu Bukan bagi-bagi Tailu Oh iya Nah papanya tuh Namanya Uy Tailu Oke Nah dia tuh pengusaha tembakau Terbesar di Batavia Zaman itu Rokok Berasal dari Pekalongan ya Iya iya Di warganya berasal dari Pekalongan Pertesan kaya banget ya Tapi papanya mah orangnya dermawan bro Oh beda nih Beda Jadi ya baiklah Berjiwa sosial Berjiwa sosial Jadi ikuti organisasi Dia Setiap tanggal 1 tuh dia ke kelenteng ya Sampai tanggal 1 sampai tanggal 15 Nah dia ke kelenteng namanya Kintek Leng Kelentengnya Nah untuk berdoa Mudahnya bagi-bagi uang Oh pantesan Jadi setiap dia ibadah tuh Banyak ratusan orang nungguin ya Nungguin Sama kaya anaknya Sama kaya anaknya Tapi anaknya mah buang tahi Buang tahi Ditungguin Papanya mah berdoa Ibadah Bagi-bagi uang Oh ya lebih bener ini dong Dermawan Bagus juga sih Kalau anaknya buang tahi Bagi duit Bagi duit Nah si otai ini tuh gak hanya kaya Iya Dia juga berpengaruh Hmm Di masa itu ya Jadi dia udah kaya Dermawan Dermawan Terus punya pengaruh juga Koneksi pejabat Punya koneksi pejabat Punya koneksi pejabat Si otai lu Nah kita juga mau bahas nih Papanya otai lu namanya Otai gua Hahahaha Dia orang terhormat Saking terhormatnya Matu jaman kolonial pada masa itu Iya Ya kan kita di jaman Tauce lah Mungkin ya kita bilang Sampai dikasih gelar Si oi tai lu ini ya Gelarnya itu kapitan China Di daerah? Kali besar Jaman dulu udah kali besar ya Kali besar Kalau sekarang udah Kali tua Kali tua Nah jabatannya apa tuh namanya tuh Kapitan China Kapitan China Oh itu tuh untuk apa tuh Jadi seperti apa sih kapitan China Kayak mewakili China di Asia Tenggara Oh Orang-orang Tiongara Untuk kawasan hari besar Di Indonesia Untuk Asia Tenggara Ya Dikasih gelari tuh Berpengaruh sekali dong Iya betul Dia juga Dewan pengurus Perkumpulan Tionghoa Hmm Pada masa Belanda itu Iya Namanya? Kongkwan Biskit bro Hahaha Kongkwan Ini Kongkwan ya Nah dia tuh salah satu pengurus Di Dewan Kongkwan itu Hmm Nah dia tuh dekat sekali dengan Ketua Kongkwan itu Hmm Namanya Mayor Tanggan 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 Oke Dia tuh sebagai ketuanya ya? Ketuanya Itu dekat Kayak temen lah Oetai juga tinggal di daerah Toko 3 waktu itu Di Jakarta 1830 Jadi pengaruhnya Oetailu ini Itu makin besar Wah Kenapa nih? Nah kenapa nih? Karena dia tuh punya 3 anak nih Ya Anak cewek Sama cowok 2 nih Nah selanjutnya kita bahas kan sekarang kan Nah yang cowok ini kita bahas nih Nah ini Jadi kita bahas dulu nih Yang cewek ini tuh nikah Sama anak Bupati Pakalungan Oh gitu Iya jadi pengaruhnya tambah hebat dong Nikah sama pejabat kan Nikah sama pejabat kan Nikah sama pejabat soalnya Nama calon suami nya siapa? Siapa bro? Hahaha Oh di Tai Kalian Hahaha Itu salah Itu salah Bercanda Tapi siapa tau kalo ada quiz Ditanya ya Hahaha Jadi catet aja bro Hahaha Oke Jadi Setelah menikahkan anaknya juga Yang perempuan nih Sama anak bupati kan Kalau kan Nah dia juga punya anak cowok nih Dua nih Satu Oi tambah Sama Oi makau Nah gitu Nah itu tuh belum pake siah nih Nah siah ini adalah gelar Jadi karena dia berpengaruh Jadi akhirnya nama anaknya ditambah siah Betul Jadi anaknya tuh Oi tambah siah Sama Oi makau siah Nah yang kita mau bahas tuh Oi tambah siah Betul Berarti bro Glenn juga mau dong Lah gak jadi Glenn siah Eh Glenn lu aja lah Hahaha Tertama jadi otai 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 Glenn gitu loh Keren gitu Jadi si Otai Lou ini tuh meninggal Akhirnya meninggal bro Akhirnya meninggal Pada umur 15 Eh 50 tahun 50 tahun ya 50 tahun Nah waktu Papahnya si Otai Lou ini meninggal Si Oi tambah siah itu baru-baru umur 15 tahun Oi tambah siah ini 15 tahun Nah yang kita mau bahas sekarang nih Kalau Oi makau siah Makau siah mah gak dibahas Oke Nah jadi kan dapet harta Oh iya ya Harta, tanah, usaha semua Ke Oi tambah siah Itu diperkirakan berapa tuh Waktu itu Jadi harta yang didapet itu 2 juta Gulden Gulden ya Ya Nah kalau sekarang kita konversi ke rupiah itu sekitar 16 miliar 15 miliar ya Jaman dulu Umur 15 tahun Ya Jaman dulu ya Kalau jaman sekarang udah Ya mungkin gak terbesar itu kan Jaman dulu mah Jaman dulu mah Kalau merat Nah dari situ lah dia berubah Si Oi tambah siah ini ya Jadi arogan Jadi seraknya lah Iya lah Umur 15 tahun Masih remaja gitu kan Dapet uang segitu banyaknya Akhirnya Jadi gila gitu kan Nah dia tuh punya saingan bro Ya mungkin saingan antara pemuda lah Oke Sama-sama kalangan muda Tionghoi yang Sama-sama berpengaruh Nama itu Lim Sui King Wih Uwain Bro Tanggis Ini tuh keturunannya ya Gak tau ya Bukan berarti ya Nah kebetulan Lim Sui King itu tuh menantunya Mayor Tanggan itu Oh yang ketua dewan Ketua dewan ya Yang ketua dewan kong 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 Berarti sama-sama kong kong murat dong Sama-sama kong murat Nah itu tuh bersaing Nah bro Jadi kan Si Oi tambah siah ini juga Makin lama makin terkenal Ya Terkenal karena kegilaan ya Kegilaan ya Kembalikan dari bapaknya Berkat dari bapaknya Jadi bapaknya kan terkenal karena sohor Dekat-dekat pejabat Demawan Kalau anaknya terkenal karena Ya ngaconya Ngaconya Sampai ada peribahasa jaman dulu Namanya itu Malima Malima tuh berarti ngambil satu ngaku lima gitu Hahahaha Ya dulu gitu bro Lagi SD kan Kalau kita ke kantin kan Ditanyi berapa? Satu Udah ngambil lima Ya beneran Saya ngambil lima Buat Buat Udah nggak jadi ya Di ngacong Nah Malima tuh artinya Artinya tuh ada lima Jadi tentunya Malima tuh lima-ma gitu kan Oke Lima-ma Lima-ma Dia tuh udah ada main Judi Oh berarti ini Sifat jelek semua nih ya Ya Jadi zaman dulu peribahasa dari itu Oke M yang kedua madat Oke Ma pertama apa? Main Judi Yang kedua itu madat Jadi yang narkoba ya Narkoba Yang ketiga itu madon Madonte berarti Berjina Oh berjina Oh tukang ngelacur nih Ya ngelacur Mabuk dan maling Mabuk dan mabuk dan maling Nah Jadi si Oitambasnya itu melakukan malima ini Wah Gila Berarti komplit ya Terakhirnya mati Akhirnya jadi ma genep Ma genep Mati Akhirnya Gila lah Jadi Oitambasnya itu mengisap Opium Jemen dulu Ya madat ya Opium itu narkoba ya Narkoba Ya madat Dia juga tukang judi ayam Ya Mungkin zaman dulu belum ada judi bola lah Ya 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 Yang di kasino belum terlalu terkenal mungkin Mas katanya juga judi ayam sih karena suka ada sih Suka ada Ya dan dia juga maling Loh Tapi kan dia itu ada banyak Yang maling itu bukan maling uang Maling istri orang Oh gila Dia orang di Sikar Neneknya Sikar juga Pokoknya yang saya bahas di Sikar itu sudah ada seorang terus Seorang Jelekan-jelekan terus Kaya, rusak Iya betul-betul Nah Dia tuh sampai ditakuti gitu Karena dia tuh punya preman juga yang kita bahaya Punya centeng tadi ya Ya centeng, preman Dan dia juga punya langganan germuk Hedah Hedah Kaling-kaling Kirim-kirim Jadi Oid tambah Siani tuh Cukup ganteng Oh iya Tampan loh Sebenernya udah pernah lihat loh Enggak Nanti kalian lihat ya Gak tau Mirip loh sama bro Gak tau Mau ini gantengnya kotaknya juga Gak tau Tapi kalo gue liat fotonya sih gak ganteng bro Oh berarti udah liat bro Ya udah liat lah Ganteng Makanya mirip juga Yang gue sebel tuh bukan mukanya Botaknya Jadi bisa dibully Nah si Oid tambah Siani tuh juga kemana-mana Mungkin Saya tuh keturunannya loh Oh iya Bro gak tau nama cuman saya Oh apa nama cuman Oid tambah Oid tambah gelo Nah saking gilanya tuh Si Oid tambah Siani tuh kan udah selain ganteng tuh Ya Dia juga kemana-mana tuh naik kuda bro Nah naik kuda Kau punya kudang apa sih? Prestis Ya betul Ya Nah akhirnya si Oid tambah Siani tuh nikah Akhirnya nikah juga nih Nikah Waduh Nah dia nikah tuh Si Playboy nih nikah juga ya Ya dengan keluarga Sim Sim Itu tuh jadi pendiri Sim buat ngitir Dia Sim apa Sim? Sim apa Sim be Enggalah nama marga itu ya Nama marga ya Nah nama itu Sim Hong Nyo Sim Hong Nyo Wah pestanya tuh megah sekali Iya lah Sampai katanya jalan bat TV itu ditutup Dan berlangsung beberapa hari Unikanya beberapa hari guys Nah Sim Hong Nyo cantik gak pertanyaannya? Harusnya cantik bro Harusnya cantik Tapi gak tau nih Kalo zaman dulu kan Yang kadang-kadang suka Saya beberapa kali bawa video seeker tuh Cantik-cantik Kayak pemenang lotre nih Cantik Gila wanita Cantik-cantik Pas diliat aduh Cantik bro kata lakinya Tapi setelah menikah itu Bukannya berhenti jadi Bukannya bertobat ya? Iya tetep aja keburu wanita GEO ya Sampai neng-neng-nengnya kan Diembat Semua diembat gitu Mungkin nongpoi pun diembat Nongpoi diembat pasti Gak ngerti kan? Nonton videonya Nah Tapi karena dia tuh Susah juga disentuh oleh aparat kepolisian Jadi kan mungkin dia banyak Kriminal lah ya Iya 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 Kan mau apa judi Kan dia juga judi Ngobat juga kan Karena dia deket sama dengan pejabat Pejabat-pejabat Belanda waktu itu ya Sogok Jaman dulu dari Boleh juga suka duit ya Semua suka duit Suka duit Nah bro Jadi si Oitama Siani tuh Punya villa Vila Bianco Bianco Nama vilanya tuh Bintang Mas Ancol tuh Alexis Iya Itu kan Mungkin Bintang Mas tuh Eh tapi Alexis apa sih bro? Gatau 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 Saya suka baca diberitakan waktu jaman Pak Anies dan Mas Wedar Naik kan ditutup kan Ditutup ya Misalnya aneh kenapa ditutup Saya gak tau tempat apa Oh tau kok ditutup ya Kenapa ya Coba aku bingung Mungkin ya pemindian sequel ada yang tau Alexis atau apa Bisa di komen Biar Alexis saya bisa bahas Iya 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 Ya tapi kalo yang Alexis tau dibahas Saya tertarik untuk kejaharta langsung Kejaharta langsung Kejaharta langsung disana Misalnya lebih dapet storytellernya lebih dapet Interview sama yang disana selesai Iya sama pegawai hotel ya kan Iya 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 bener Nah dia tuh yang Vila diancol Dan Bintang Mas tuh dibunakan untuk melampiaskan nafsu Melampiaskan nafsu seksnya kan Nah jadi gerbo-gerbo tuh Ya ini ceweknya cakep bawa kesana Taruh disana Vila itu terkenal Oh jadi si Vila itu tempat penampungan cewek-cewek yang buat si Buat dia gak bener lah Ibaratnya gitu kan Oh gila juga Jadi buat simpanan-simpanan si Oitamesia Nah si centeng-centengnya tuh tugasnya buat ngejagain Gila itu ya Nah ada contoh yang cukup menjadi cerita kita Jadi ada satu perempuan namanya tuh Koe Cinyang Nah dia tuh istri pedagang lontong yang direbut sama Oitamesia Suaminya? Namanya? Siapa gak tau? Oh itu yang Jin Jinjang Padahal gitu? Atau bukan? Oh Oke langsung langsung Oh garing guys Kata garing guys Iya 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 Eh bro ini gak tau Jadi Jinjang gitu Oh Oke see ya Nah si Oitamesia itu punya sodara juga Punya sodara? Namanya tau gak? Gak tau Oh iya kumah siang Hahaha Kumah siang Kumah siang Gari Ya iya 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 Nah si Tante itu gitu Eh si Tante Si cewe itu Tante lain Tapi ya direbut 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 Dan emang ya cewek juga mau aja sih gitu kan Akhirnya diambil dibawa ditaruh di vila itu Dan cantik katanya Nah suaminya gimana? Ya mungkin kan gak berdaya Dia kan kuah Oh iya Dia mau ngelawan juga gak bisa ya ngelawan ceteng-ceteng ya Gak bisa Sampai kabarnya akhirnya dia jadi gila ya? Jadi gila Gilaan ini jadi gila guys Eh dan ya Stress Stress ya Ya mungkin karena gak bisa apa-apain gitu kan Iya 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 Suaminya tuh Pedagang kelontongan ya Iya Kan kasihanem kan level ekonominya kan jauh Nah bro jadi Begitu banyaknya simpanannya si Oitamesia ini Ada satu yang paling dia suka Ada satu simpanan yang paling dia suka Namanya tuh Ajeng Ajeng Ganjing Ajeng Gunjing Denger tuh Ajeng Ganjing Ajeng Gunjing Ajeng Gunjing Ajeng Gunjing Nah dia tuh pesinden Di Pekalongan ya Ya Dan itu tuh kesayangan dia lah Mungkin udah janjinya bagus Sakel Cantik kan Dia kayak gitar Iya 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 Gitu apa-apa nih Ternyata keturunan nongpo ya Hahaha 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 Istilahnya Apa namanya tuh Ya si Ajeng ini tuh juga disimpen di Vila itu Vila Bintang Mar Yang di ancor Yang Alexis itu Yang kita gak tau Yang kita gak tau Nah waktu itu sampe Akhirnya si Ajeng ini tuh sakit bro Sakit Jadi dipinahin dari villa itu ke rumahnya dia Di daerah Pasar Baru Pasar Baru Di daerah Jakarta loh sekarang Jakarta padahal Ada ya Pasar Baru ya Ada ada Bandung juga ada kan Ada Jadi kan si Ajeng Gunjing itu sakit Ya Dipindahin dari villa ke rumahnya Betul di Pasar Baru ya Nah ya biasa dong Kalo ada sakit pasti keluarga Karena ada yang mau jenguk dong Iya Nah dia tuh di jenguk oleh salah satu saudaranya Oke Yang bernama Mas Sutejo Oke Yang namanya Mas Sutejo ya Nah Tapi Si Ajeng itu gak tau Bahwa Mas Sutejo itu keluarganya Oh Terus dia pikir Cemburu Oh dia pikir mungkin pacar gelap Pacarnya Mungkin pacar Kan Otamasi sama si Ajeng Gunjing itu Rambungan gelap Iya Mungkin si Sutejo ini Dia pikir si Otamasi Pacar benerannya mungkin Iya Jadi cemburu Padahal saudaranya Ya akhirnya Nah ini yang terjadi Dia nyuruh centengnya ya Nah dia punya centeng preman Untuk membunuh si Si Sutejo itu Si Mas Sutejo Si Mas Sutejo dibunuh Dibunuh Oh gila juga ya Sampai centengnya ya Sampai centengnya Centeng itu namanya Piun ya Piun Piun Oke oke Tapi Mas Sutejo itu Jadi Dia bikin berita ya Dinyatakan hilang Oke Sampai si Ajeng Gunjing pun gak tau ya Mas Sutejo dimana Ya dia juga aneh gitu Kenapa tiba-tiba hilang gitu Tapi mungkin jam dulu kan Media Komunikasinya susah ya Gak tanya Mas sekarang Nah Nah gitu ditambah lagi nih Jadi udah ngebunuh sekali Jadi keterusan Hmm Dia ngebunuh Ingat gak yang kita bahas di awal Yang PSN namanya Lin Sui Kim Ya Lin Sui Kim Yang Yang Membunuh tanggiran Nah Dia tuh pengen ngebak Lin Sui Kim Caranya apa Dia ngebunuh pembantunya sendiri Pembantunya si tambah ini Tambah si A Dibunuh Dibunuh namanya Cengki Cengki Pengki sebenarnya Pengkian ngebantu Jadi pembantunya itu dibunuh dengan diracuni Pembantunya Chinese juga ya Chinese juga Ya mungkin Cengki Nah dia itu mau ngejebak Lim Sui Kim ini Oh berarti Yang mana Si Lim Sui Kim ini dianggap Dia ngebunuh gitu ya Ya Oh Ya akhirnya Lim Sui Kim ini kan pasti minta bantuan Bapaknya ya Bapak mertuanya dong Bapak mertuanya ya Yang ketua Ketua Lebih besar lagi deh keluarga Tantos Enggak Enggak Nah Tapi banyak juga bro Katanya orang-orang Chinese Orang Tiongkok itu gak suka sama si tambah ini kan Banyak Dan banyak ngelapor ke si tanggan ini kan Tapi tanggan itu Ya no respon lah Ya mungkin dia Gak enak Karena kan papahnya Temennya Ya Cuman lama-lama akhirnya Muak juga kan Muak Apalagi anak mantunya dituduh ngebunuh kan Tapi si tambah sini udah jadi pembunuh nih Ya udah ngebunuh dua orang loh Ya 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 Nah Akhirnya si tanggan itu nyuruh menantu itu untuk mendidiki Si Lim Sui Kim ini untuk cari cari bukti gitu ya Cari bukti Sampai Si Ajeng Gunjing ini Keringguan itu ngebantu Oh Ngebantu Numpulin bukti ya Bukti Dia juga penasaran dong Si Mas Sutejo nya kemana kan Ya sampai akhirnya Si Ajeng Gunjing ini Nah ketangannya gimana bro Akhirnya bicara sama ke pengadilan Belanda lah Lalu diselidiki kan Bahwa Dia curiga Kenapa premannya si Pion ini Nah si centengnya ntar namanya Pion ini tuh Bisa pakai baju maksudnya juga Baju batik ya Yang dipakai Sutejo ya Ya Akhirnya kan bukti udah mulai ada nih Oh bego banget ya Diselidiki jadinya Bego banget si Pionnya Bego banget si Pionnya Oh ngebunuh makanya baju yang diambil dipakai kan Iya Curi-curiga dong Akhirnya nangkep nih Ditangkep nih polisi nih Akhirnya nangkep sih tambah si ya ini Si polisinya nangkep dulu si Pion ya Si Pion Akhirnya nangkep Akhirnya nangkep Malu dia tuh disuruh selama si Oh iya tambah si yang Si yang ditangkep akhirnya Ya Terus gimana bro? Ya udah tambah si yang ditangkep ya akhirnya di ponis Oh ketahuan lah Ketahuan Sekarang udah buktinya cukup Di ponis hukuman mati Di ponis hukuman mati Zaman dulu tuh pengadilan namanya Lanlat Lanlat ya Ya pengadilan Belanda jaman dulu Belanda jaman dulu ya Oh hukuman mati digantung ya Tapi gila ya Kalau zaman sekarang Kayaknya orang ngebunuh gak dihukum mati ya Ya kalau punya Tapi berarti waktu itu Zaman dulu lebih Hukumannya jalan dong Ya Dan OTMS nya tuh gak dihukum mati ya Hmm Dia tuh ngajiin banding Gerasi untuk ngebebasin dia Tapi ada orang yang mau nolongin dia lagi Iya sih bener Karena lawannya tanggan juga bro Ya bejat juga sih gitu kan Ya dia lupa bahwa di atas langit Ada langit Ya betul betul Dan dia tuh digantung Akhirnya gue menggantung ya Matinya gantung loh Digantung ya Di balai kota ya Iya Di balai kota Di depan rakyat batavion Wih gila ya Ngeri juga ya Tapi mungkin rakyat batavion Lihat si awitam masih digantung Udah biasa aja bro Ya sih Malah malah Kenapa tau gak Buas Bukan Kenapa tau gak Boker aja digantin Ya juga sih Nah hukuman mati ini Terjadi di tahun 1856 bro Di Taman Fatillah Ya di Taman Fatillah Jakarta ya Ya Waduh ngeri juga sih Bukan di Alexi sih Jadi cerita ini cukup tragis ya Iya Jadi orang yang punya uang Semena-mena Tapi kenapa ya Kalau gue Pasti hidupnya tragis juga Bahas transgender Bahas yang kaya Terus hancur Ceritanya seru bro Seru Seru bro Kalau bagian bro kayaknya banyak sejarahnya deh Oh iya dong Tembok Cina Cukulia Kalau bagian saya gini-gini bro gimana? Seru bro Seks Narkoba Keawakan gitu lah Kalau bahasa sudah apa Apalagi si awitambasnya Fotonya mirip Mirip banget Otak ya Pendingan mirip kayaknya aja ya Coba jadi kunda Kaligula gimana? Jangan 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 Udah sadar nih Kalau yang belum nonton Kaligula Nonton ya Oke Nah itu Nah jadi hikmat yang bisa diambil itu gitu selalu Hikmatnya apa nih bro? Kalau menurut gue ya Orang tuh kalau sudah dapat kekuasaan Uang Jangan lupa diri lah Itu lupa diri itu biasanya ya Bahwa itu semua masih titipan di atas bro Betul Orang bisa Kaya mendadak bisa hilang mendadak juga Mendingan kaya bapaknya ya Ya Dia orang kaya itu bermawan ya Bermawan ya Ya sih betul Kalau memang banyak yang begitu Wah Indonesia makin Makin bagus nih bro Majul lah Ya sih Ya paling seperti itu Oh ya guys Kita akan mau kasih info nih Kalau kita berdua akan Ya kita mau coba IG live Eh bukan IG live Eh bukan IG live Youtube live Kita akan quiz nih Tapi kalau kita udah Youtube live Gak ada yang nonton kan Kau nyawa juga Oh iya Teman-teman Family Seeker nonton lah pasti Ya kan Si Abang Son itu yang disiup kita Harus ada nih ya Jadi kita akan adakan quiz Di Youtube live Ya Nanti tanggalnya kita akan kasih tau Jadi Kami mohon Family Seeker Untuk ikut meramekan ya Ya Moga-moga dengan Youtube live ini Pemirsa Family Seeker Dikenal kita lah Nah quiznya tuh seputar apa deh bro Seputar pertanyaan di video-video kita ya Ya Betul ya Terutama ya syarat Ikut Youtube live itu Nonton video yang ada saya dulu Ya boleh Kalau belum nonton ya gak mau Jadi istilahnya tuh Ya Nanti kita akan bagi-bagi hadiah lah Ya betul Nah nanti sistemnya seperti apa Ya nanti kita bicarakan lagi lah Siap Ya ikuti aja guys Di Apa namanya Youtube live ini ya Oke Sekian dulu video dari kita berdua Kalau suka Tolong di like Di subscribe Di share Dan di komen Oke Sampai ketemu lagi di Cerita berikutnya